Pedang pelangi jilid 41. Dengan suara lantang dia pun berseru. Juloko benar-benar sangat hebat hanya dalam sekejap pandangan saja telah mengetahui asal usulku terus terang saja ku katakan aku memang Yolengkong ketua Tiang Pekpai. Oh oh, rupanya Yo Chiang Bunjin sungguh beruntung aku dapat bersuah denganmu. Kemudian setelah menghentakan Toya besinya ke atas tanah serta menjura dia berkata lebih jauh. Aku mempunyai seorang sobat lama yang berada dalam perguruan Anda. Oye Ayo Lengkong berseru kaget jadi Juloko pernah berkunjung keluar perbatasan. Tidak hanya dalam satu kesempatan aku telah berkenalan dengannya. Orang-orang Tiang Pekpai jarang sekali melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan apalagi ke daratan Tionggoan entah siapakah yang dia maksudkan. Berpikir sampai di situ dengan perasaan terheran-heran Yo Lengkong segera bertanya. Anggota perguruan kami jarang sekali melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan entah siapakah sahabat loko itu? Bersediakah kau menyebutkan namanya? Judit Koai termenung beberapa saat lalu sahutnya, dia adalah Lenghou Chu Lenghou Loko. Kau, tiba-tiba mencorong sinar tajam dari balik Matthew Lengkong setelah mendengar ucapan tersebut namun setelah mengucapkan kata kau dia tidak melanjutkan kata-kata tersebut melainkan mengawasi wajah Judit Koai lekat-lekat. Sampai lama sekali ia baru berkata. Bagaimana ceritanya sampai Juloko bisa berkenalan dengan Lenghou Chu? Tiba-tiba paras muka Judit Koai berubah menjadi amat sedih katanya. A-a-a-i, walaupun peristiwa ini telah berlangsung banyak tahun akan tetapi selama ini kejadian lama masih terkenang terus di dalam benakku tak tak sedetik pun bisa kulupakan. Yolengkong mengawasi wajah Judit Koai lekat-lekat kembali dan menukas, Juloko dulu wajahmu tentu bukan seperti ini bukan? Judit Koai kelihatan agak tertegun, kemudian tegurnya, atas dasar apa kau bisa berkata demikian? Bila dugaanku tidak salah nama Judit Koai sekarang pun belum tentu merupakan namamu yang sesungguhnya, bukankah begitu? Kali ini sorot metu Judit Koai yang tajamlah yang mengawasi lawannya lekat-lekat kemudian menegur dengan suara dalam, atas dasar apa Yol Chiang Bunjin bisa berkata begitu? Sebab Lengho Ju belum pernah mempunyai seorang sahabat dari Margajou. Kau mencorong sinar tajam dari balik metu Judit Koai setelah mendengar perkataan itu tapi setelah mengucapkan kata kau mendadak ia membungkam kembali sambil tertawa seram. Kembali Yolengkong berkata, Sebab Lengho Ju tak lain adalah nama samaran yang kugunakan ketika masih berkelana di daratan Tionggoan tempoh hari seingatku belum pernah aku memiliki seorang sahabat dari Margajou, tentunya Juloko sudah paham bukan sekarang? Kau, kau adalah Lengho Ju? Sekujur badan Judit Koai bergetar keras menyusul kemudian ia mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Peristiwa yang dialaminya 13 tahun berselang di bukit Peksik San kembali melintas di dalam benaknya. Waktu itu Lengho Ju memaksanya untuk mengeluarkan ilmu pukulan Sian Hang Chiang dan mereka berdua pun melangsungkan pertarungan sengit di atas bukit. Tapi kemudian dia terkena ilmu totokan Louis Wee Chi dari Hei Im Hang dalam gusar dan penasarannya sesaat sebelum tubuhnya tercebur ke dalam jurang. Dia mengeluarkan ilmu pukulan Sian Hang Chiang yang menggulung serta tubuh Lengho Ju hingga terjerumus pula ke dalam jurang. Pada waktu itu dia masih mengira Lengho Ju adalah komplotannya Hei Im Hang yang sengaja mengurungnya sehingga Hei Im Hang mempunyai kesempatan untuk melancarkan serga paham. Namun setelah dilakukan penyelidikan yang seksama, terbukti kemudian hanya Lengho Ju tak lebih hanya seorang jago lihai yang mengembara di daratan Tionggoan dengan maksud mencari jago-jago kenamaan dan mengikat tali persahabatan melalui suatu pertandingan ilmu silat. Tapi kemudian rupanya ia telah diperalat oleh Hei Im Hang untuk mencari gara-gara dengannya sementara Hei Im Hang menjadi seorang nelayan mujur yang tinggal memungut hasilnya. Akibat sikap kurang pelitinya dia telah mengeluarkan ilmu pukulan Sian Hang Chiang pada saatnya yang terakhir untuk menyeret pula tubuh Lengho Ju hingga terjerumus pula ke jurang. Tapi untung jiwanya tak sampai melayang dan pulang kembali dalam keadaan hidup, meski begitu kematian Lengho Ju yang penasaran membuatnya amat sedih dan menyesal. Akan tetapi setelah Yoleng Kong mengaku bahwa nama Lengho Ju adalah nama samarannya dulu ditambah pula lengan kanannya kutung mukanya rusak ke semuanya ini membuktikan bahwa dia seperti juga nasibnya tak sampai lewat dalam jurang tersebut. Hal ini kontan sama menghapuskan rasa sesal terpendam selama 10 tahun terakhir ini menyusul gelap tertawanya yang keras semua perasaan yang mengganjal lenyap. Dengan heran Yoleng Kong mengawasi lawannya lekat-lekat kemudian menegur dengan suara dalam. Juloko mengapa kau tertawa tergelap? Judit Khoai sama sekali tidak menjawab mendadak ia menghentakan tongkat besinya ke atas tanah lalu secepat sambaran kilat tubuhnya meluncur ke arah semak belukari yang berada lima kaki jauhnya dari tempat semula dan menghentakan kembali tongkat besinya ke atas tanah sambil membentak. Siapa di situ hayo cepat keluar dari tempat persembunyianmu? Gaya maupun gerak-geriknya tak ubahnya seperti seorang malaikat dari langit. Dari balik semak belukar segera muncul seorang lelaki berbaju hitam sambil menjura kepada Judit Khoai segera ujarnya. Congkau Tung Hamba adalah Becuan Gi. Rupanya ketika terjadi kejar-kejaran antara Judit Khoai dengan Yoleng Kong, tidak hanya Becuan Gi yang berjulukan sebagai si kuda langit yang bisa membuntuti mereka secara ngotot. Yoleng Kong segera tertegun dibuatnya dia tak menyangka kalau kehadiran orang tersebut pada jarak lima kaki dari hadapannya sama sekali tidak diketahui olehnya. Tapi Judit Khoai dapat mengetahui kehadiran orang tersebut bukankah hal ini menunjukkan kalau ketajaman metu dan pendengarannya jauh melebih dirinya? Dan berarti tenaga dalamnya pun jauh lebih sempurna. Dengan sepasang metu yang memancarkan sinar tajam Judit Khoai mengawasi orang itu lekat-lekat kemudian tegurnya dengan suara dalam. Mau apa kau datang kemari? Ketika Hamba menyaksikan Congkau Tau dikejar seseorang maka segera ku susul kemari. Judit Khoai kembali mendengus. HMM siapa yang memerintahkan kau untuk mengawasi gerak-gerik aku orang Shiju? Gemetar keras sekujur badan Becuan Gi cepat-cepat dia berseru. Congkau Tau harap kau maklum mana berani Hamba mengawasi gerak-gerikmu. Lalu mengapa kau menyembunyikan diri di balik semak belukar sambil mencuri dengar pembicaraan kami? Hamba, tak usah banyak bicara lagi tuh Kas Judit Khoai tentunya semua pembicaraan kami sudah kau dengar bukan? Ti, tidak, suara Becuan Gi kedengaran gemetar amat keras tak sepatah katapun yang telah Hamba dengar. Bagus sekali. Paras muka Judit Khoai makin lama berubah semakin keren dan serius, setelah tertawa dingin katanya kembali. Becuan Gi, kau anggap aku orang Shiju tidak tahu. Bukan baru satu hari kau ikuti diriku secara diam-diam, padahal aku benci kalau ada orang mengawasi gerak-geriku, bagi manusia seperti ini biasanya tak akan terlepas dari. Tanda petik. Kata berikutnya tentu saja merupakan kata kematian. Sudah banyak tahun Becuan Gi berkelana di dalam dunia persilatan, sekalipun Judit Khoai tidak menyebutkannya keluar, dari perubahan mimik muka orang ia telah bisa menduganya. Maka tak sampai Judit Khoai menyelesaikan perkataannya mendadak ia menjejakan sepasang kakinya ke atas tanah kemudian melarikan diri terbirit-birit dari situ. Dengan julukannya sebagai si kuda langit otomatis ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya amat lihai setelah keadaan berkembang menjadi begini rupa tentu saja dia harus angkat kaki secepatnya meninggalkan tempat itu. Untung sekali dari pembicaraan Yoleng Kong tadi telah diketahui bahwa nama asli Judit Khoai bukan Judit Khoai dan sekarang Judit Khoai bermaksud membunuhnya untuk menghilangkan saksi kalau tidak angkat kaki sejak kini mau menunggu sampai kapan lagi. Setelah tertawa terbahak-bahak Judit Khoai segera berkata, kau ingin melarikan diri dari hadapan aku Shiju. Tak, usah bermimpi di siang hari bolong ke arah depan ia melepaskan sebuah totokan kilat. Tak kala kata-kata tersebut meluncur keluar, tubuh si kuda langit Be Chuan Gi telah berada dua kaki jauhnya dari posisi semula mendadak ia mendengus tertahan dan tubuhnya segera roboh terjengkang ke atas tanah dan tewas seketika itu juga. Dengan perasaan tertegun Yolengkong segera bertanya, Juloko mengapa kau membunuhnya? Sambil tertawa hambar Sahut Judit Khoai. Dia telah melanggar peraturan yang siang tetapkan, oleh sebab itu pantas dihukum mati. Apa bukan membunuh untuk menghilangkan saksi boleh dibilang begitu Sahut Judit Khoai sambil tertawa. Yolengkong segera mengawasi lawannya lekat-lekat kemudian bertanya lebih jauh sebetulnya siapakah Anda? Judit Khoai memandang sekejap ke arahnya kemudian menjawab. Lenghou loko telah merubah wajahmu yang dulu, merubah juga namamu yang lampau karena itu wajah serta namaku turut dirubah pula. Aku kan sudah mengatakan kepadamu secara berterus terang masa Juloko masih berniat untuk berlagak sok rahasia. Sama-sama, sama-sama, apa maksud perkataanmu itu? Padahal bila Yolengkong mau memikirkan dengan lebih seksama maka tak sulit bagimu untuk menebak siapakah aku yang sebenarnya. Mendadak Yolengkong merasakan hatinya bergetar keras, dengan metu, terbelalak lebar-lebar serunya. Jangan-jangan Juloko adalah. Sambil tertawa malu Judit Khoai menukas. Asalkan Yoh Chiang Bun Jin sudah dapat menduganya, hal ini lebih baik lagi. Selama ini Xiao Teh selalu merasa murung dan menyesal tapi setelah bertemu Yoh Chiang Bun Jin pada malam ini, semua perasaan tak tenang yang mencekam hatiku selama ini pun menjadi lenyap sama sekali. Agaknya dia tidak membiarkan Yolengkong menyebutkan namanya secara langsung. Dengan perasaan gembira yang meluap Yolengkong segera berseru. Jadi kau benar-benar adalah, ha 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 ha, sungguh tak nyana kita dapat bersuah kembali hari ini. Agaknya dia pun dapat memahami kesulitan yang dihadapi Judit Khoai sehingga memikul tanggung jawab sebagai ketua pelatih dari benteng keluarga Hei E sehingga hal itu pun tidak sampai diutarakan keluar. Judit Khoai kembali berkata, Akaha kedatangan Yoh Chiang Bun Jin, tapi kedatanganmu ini pun tidak tepat pada waktunya. Apa maksud Judit Khoai berkata demikian? Kedatangan Yoh Chiang Bun Jin sangat kebetulan karena si Yau tak ada suatu persoalan hendak memohon bantuanmu, tapi kedatangan Yoh Chiang Bun Jin pun tidak tepat waktunya karena dewasa ini kejayaan Hei E Im Hang sedang mencapai pada puncaknya. Benteng keluarga Hei E tak ubahnya seperti sarang naga gua harimau, kau tak boleh menyerbunya dengan kekerasan. Kemudian tidak menunggu Yoleng Kong sudah duduk dan berkata lagi tersenik Um Yoh Chiang Bun Jin, silahkan duduk untuk berbincang-bincang. Yoleng Kong menurut dan segera duduk bersilah di atas tanah. Dengan begitu tak bila ada orang berani mendekati wilayah sekitar puluhan kaki di sekeliling tempat itu, jejaknya untuk ditemukan dengan segera. Demikianlah, mereka berdua segera berbicara dengan suara yang amat lirih pembicaraan tersebut berlangsung hampir setengah jam lamanya. Kemudian Yoleng Kong baru bangkit berdiri, menjurah kepada Jurit Ko Ai dan berlalu dari situ. Jurit Ko Ai turut bangkit berdiri dan berseru sambil menjurah, Siaw Teta akan menghantar. Ia segera membungkukan badan dan mengempit jenazah si kuda langit Becuan Gi setelah itu sambil menutulkan toya besinya ke atas tanah, ia meluncur pula menuju ke benteng keluarga He. Pada kentongan ketiga yang sama, dekat halaman sebelah timur muncul pula sesosok bayangan manusia yang ke dalam dengan langkah yang amat berhati-hati. Bayangan tersebut adalah bayangan manusia yang kecil mungil dengan gerak-gerik yang lincah dan cekatan terutama sekali terhadap liku-liku jalan dalam benteng keluarga He ini kelihatan begitu hapal dan menguasai sepenuhnya. Dia seperti pulang ke rumah sendiri saja semua jalan yang dilewati hampir tiada yang keliru malahan berhasil pula menghindari beberapa buah pos penjagaan secara mudah. Kini dia sudah menerobos di bawah sebuah rak bunga ciwi hoa yang rimbun. Di depan sebuah jendela dekat rak bunga ciwi hoa tersebut berdirilah seorang gadis berambut panjang yang mengenakan gaun warna hijau. Malam itu rembulan hanya muncul separuh sinar yang dipancarkan nampak redup sampai cahaya bintang pun kelihatan tak bergeirah. Nona itu bukan sedang menikmati rembulan, tapi berdiri termangu-mangu di situ sambil mengawasi sinar rembulan. Mendadak dari belakang tubuhnya terdengar seseorang memanggil dengan suara merdu cici. Dengan perasaan terkejut Nona berbaju hijau itu segera membalikan tubuhnya, segera tampak seorang Nona kecil berbaju ungu telah berdiri di hadapannya. Dengan suara lirih Nona itu segera menegur. Besar amatnya limu, siapa suruh kau munculkan diri di sini? Hayo cepat masuk sambil cemberut Nona kecil berbaju ungu itu segera berkata. Bukankah kau pernah bilang, bangunan timur ini cuma dihuni kau seorang, kenapa aku mesti takut? Keadaan pada malam ini jauh berbeda dengan malam sebelumnya, Barusan Ho Chong kan datang beberapa, katanya ada tiga orang tamu agung akan menginap di sini. Aku dengar perjamuan telah usai dan sekarang mereka sedang berbincang-bincang di ruang bokal. Ini berarti setiap saat mereka bisa datang kemari, bila kau tak ada urusan lebih baik cepat-cepat pergi saja dari sini. Ternyata Nona berbaju hijau ini tak lain adalah Cigiok, dayang yang ditugaskan melayani tamu agung di halaman timur. Sebaliknya Nona berbaju ungu itu adalah murid si nenek pengemis bermata buta yang bernama Siang Xiaowun. Sambil tertawa nakal, Nona kecil itu segera berseru. Cici, kau kira siapakah ketiga orang tamu agung itu? Mereka adalah Ching Im Tot yang dari Godli Pai, Hong Tot yang dari Pat Kwa Bun serta yang seorang lagi adalah. Dia sengaja mengucapkan kata terakhir dengan kata panjang kemudian pelan-pelan baru berkata. Ketua Hoa sampai. Ah ah ah, rupanya ayah Kalut dan Girang Cigiok berseru jadi ayah telah datang. Ternyata dia adalah kakak perempuan siang yang bernama siangcun atau selama dalam penyaruan dia menggunakan Cigiok sebagai nama samarannya. Sambil tertawa siang Xiaowun berkata lagi. Hati-hati dengan Ching Im Tot yang dia adalah seseorang yang kehilangan kesadaran pikirannya karena pengaruh bubuk penghilang pikiran. Aku mengerti Cigiok manggut-manggut. Suhu menyuruh aku datang memberitahukan kepadamu seandainya Hei Im Hang meracuni ayah atau Hang Tot yang dengan racun atau obat pemabuk macam apapun kau tak usah merasa kaget atau gugup, juga tak boleh membuat gelara-gara, anggap saja seakan-akan hal tersebut tak pernah terjadi. Soal ini. Suhu bilang, kita harus memandang dari sudut keseluruhan masalah tersebut dan dewasa ini tak boleh melakukan sesuatu gerakan atau tindakan apapun, sekalipun ayah diracuni atau diberi obat pemabuk oleh mereka, kejadian tersebut bukan suatu masalah gawat, lagi pula tak akan mengancam keselamatan jiwanya. Sebab hampir semua jago lihai dan para ciang bunjin yang mengikuti pertemuan puncak di Bukit Hang San telah dihadang dan diculik oleh orang-orang locusan di tengah jalan. Mereka telah dihadang? Kalau begitu sudah dibekuk semua ke Bukit Locusan tanya Cigiok tersebut. Ye A A, tentu saja telah dibekuk semua, sahut siang siaun, tetapi untuk kejadian ini, guru punya persiapan yang matang untuk mengatasi kejadian tersebut. Apakah hal ini boleh ku sampaikan kepada ayah? Boleh saja kau sampaikan hal ini kepada ayah O Ye A, masih ada satu persoalan lagi. Mendadak ia tutup mulutnya, lalu diawasinya wajah Cigiok sambil tertawa. Dengan wajah bersemu merah Cigiok segera menegur. Kau masih ada urusan apa lagi? Hayo cepat katakan dewasa ini ada seorang yang telah hilang lenyap tak. Berbekas. Sengaja ia mengutarakan perkataan tersebut dengan nada lambat-lambat. Siapa yang telah lenyap tanya Cigiok gelisah? Huan Cu Im. Mendadak sekujur badan Cigiok gemetar keras, Dengan perasaan kaget bercampur keheranan dia berseru, Apa yang telah terjadi dengannya? Dia telah lenyap katas yang siau un sambil langkat bahu dan merentangkan tangannya, Aku pun tak tahu apa yang telah terjadi, Dia lenyap di rumah penginapan. Lalu, lalu bagaimana baiknya tanya Cigiok dengan perasaan gelisah? Tapi kacung bukunya berhasil diselamatkan suhu, Tak disangka ternyata kacung bukunya adalah seorang nona muda. Paras muka Cigiok segera berubah, Dia tidak berkata apa-apa cuma bibirnya digigit kencang-kencang. Cici, kenapa kau tanya siang siau un segera sambil tertawa ringan? Aku tidak apa-apa, Sahut Cigiok dengan nada terpaksa. Siang siau un kembali tertawa. Nona itu bernama Yap Ling, Dia adalah salah satu di antara dua belas tusuk konde emas dari Elo Ocusan, Setelah ditolong oleh Wan Chuin maka dia pun menyaru sebagai lelaki Dan mengikutinya untuk menghadapi pertemuan puncak di Bukit Hang San Di antara mereka sama sekali tidak terjadi hubungan apa-apa, Harap Cici jangan khawatir. Setan Cilik umpat Cigiok dengan gemas kemudian tanyanya dengan lebih jauh Bagaimana tanggapan suhumu baru tentangnya? Dia setelah menolong Yap Ling? Menurut suhu, kepandaian silat yang dimiliki perempuan tua berbaju hitam itu sangat lihai, Bisa jadi dia adalah orang Elo Ocusan, Maka suhu mengutusku kemari untuk memberitahukan kepadamu agar menaruh perhatian secara diam-diam, Bisa jadi Huan Chuin telah terjatuh ke tangan orang-orang lucusan. Sementara pembicaraan masih berlangsung, Mendadak dari luar sudah terdengar suara manusia sedang berbicara. Cepat-cepat Cigiok berseru, kau cepat pergi ada orang datang. Siang Siaun manggut-manggut dan, Lompat naik ke atas dinding pekarangan lalu dalam sekali kelebatan saja bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Pada saat itulah tampak Ho Kei Seng dengan mendampingi Ching Imtotiang. Siang Huan Hui dan Cicin berjalan masuk ke dalam halaman. Cepat-cepat Cigiok memburu ke muka dan menyambut kedatangan mereka dengan berlutut. Buddha menjumpai Chong Koan. Ho Kei Seng segera mengulapkan tangannya sambil berseru. Cigiok bangun dan cepat kau temui tiga orang tamu agung kami yang ini adalah Hu Beng Cu Ching Imtotiang yang ini adalah Siang Tiang Bunjin dan yang ini adalah Hangtotiang. Satu demi satu Cigiok memberi hormat. Kemudian Ho Kei Seng baru mengangkat tangannya sambil berkata. Ruang beristirahat Hu Beng Cu bertiga terletak di gedung timur tempat ini tenang dan jauh dari jangkauan orang lain. Orang luar pun dilarang memasuki tempat ini apabila kalian bertiga membutuhkan sesuatu katakan saja kepada Cigiok. Sambil berkata dia meneruskan perjalanannya mengajak Ching Imtotiang bertiga memamerkan kamarnya setelah itu baru mengundurkan diri dari situ. Berhubung hari sudah larut malam maka setelah mereka bertiga beristirahat sejenak di ruang tengah dan minum air teh secawan masing-masing kembali ke kamar untuk beristirahat. Cigiok kembali ke kamarnya dan memadamkan lampu lentera kemudian setelah merapatkan pintu belakang, diam-diam ia mendekati kamar tidur rayahnya lalu menyelingap masuk dengan kecepatan tinggi. Apakah anak C yang datang dengan suara rendah Siang Hon Hui segera menegur? Si Oli yang datang ayah, barusan adik Un berkunjung kemari ujar Cigiok. Ada apa? Dia mempunyai dua kabar yang minta putrimu menyampaikan kepada ayah. Oya, berita apakah itu? Para wakil dan ketua partai yang menghadiri pertemuan puncak di Bukit Hang San telah dihadang dan diculik orang. Orang lususan sepeninggal mereka dari pertemuan tersebut. Semua wakil partai besar telah diculik? Siang Hon Hui hampir saja tak percaya dengan pendengaran sendiri, padahal para jago tersebut kalau bukan seorang Chiang Bun Jin tentu jago-jago pilihan dari pelbagai persilatan, bagaimana mungkin mereka bisa diculik orang semudah itu? Dicekam oleh perasaan yang tak terhingga cepat-cepat dia bertanya lagi. Maksudmu orang-orang dari lucusan? Benar. Lucusan adalah pesanggerahan milik Hei E. Im Hong, tempat itu dipimpin oleh Hei E. Im Hu Jin. Oha kuatkah daya kemampuan mereka? Katanya Siang Hon Hui lebih jauh. Soal ini putrimu kurang jelas karena semua orang yang berada di sini tak pernah menyinggung soal lucusan tapi adik bilang Sukang telah mempunyai persiapan dalam menghadapi persoalan ini, beliau minta ayah tak usah khawatir. Ketika Siang Hon Hui mendengar Syao Bun Sin Kye Ye Wu It Leng telah mempersiapkan diri dalam menghadapi persoalan tadi pun segera mengangguk Seraya berkata. Bagus sekali kalau begitu, kembali Cigiok berkata. Adik juga memberitahukan satu persoalan lagi konon Huan Cu Im telah lenyap. Siang Hon Hui sambil manggut-manggut katanya. Dia pasti telah diculik orang-orang lucusan, tak heran kalau ia tak nampak dalam pertemuan puncak di Bukit Hang San tempoh hari. Rasanya memang begitu, tapi belum bisa dipastikan secara seratus persen. Bagaimana dengan hasil penyelidikanmu sendiri? Apakah sudah ditemukan titik terang? Ya, aku rasa persoalan itu pun ada hubungannya dengan pihak lucusan, di tempat ini tidak berhasil kutemukan setitik tanda atau jejak pun. Baiklah, kalau memang tidak berada di sini aku rasa kau pun tak usah berdiam lebih lama lagi di sini. Kemudian setelah berhenti sejenak, Siang Hon Hui berkata lebih lanjut. Hei Im Hang telah mengundang aku dan Ching Toti yang sekalian untuk berkunjung selama beberapa hari di lucusan, akan kumanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan penyelidikan yang teliti. Putrimu berpendapat, di lucu pasti tersimpan banyak sekali rahasia besar, tapi tempat itu pun sangat berbahaya, ayah berhati-hati. Sambil mengelus jenggotnya Siang Hon Hui tertawa. Sudah banyak kejadian yang kualami, tentu saja aku akan menghadapi secara berhati-hati sekali, nah hari sudah larut malam, pergilah beristirahat. Cigiok segera mengiakan, kemudian Dambia mengundurkan diri dari tempat tersebut. O-o-o-o-o-o-o-o-o... Luciusan terletak di Telaga Ang Cioh, pada sisi timur, barat dan utara terbentang Telaga yang luas hanya bagian selatan terbentang tanah yang luasnya 10mly kecuali pesanggerahan milik keluarga Hei-e-e-e, di sekitarnya tidak tampak rumah penduduk. Pesanggerahan keluarga He'e merupakan sebuah bangunan gedung yang dibangun menghadap ke tanah lapang dengan punggungnya menempel di atas bukit, bangunannya sangat besar dan megah jauh lebih mentreng daripada benteng keluarga sendiri Disinilah Wai Lem Tai Hiap He'e Im Hang melewatkan hari-hari liburnya, karena selain hari-hari besar, memang He'e Im Hang jarang sekali berdiam di situ Tapi semenjak istri tua He'e Im Hang yakni Chu Hu Jin meninggal dunia dan dia memperistri Sim Hu Jin, di mana Sim Hu Jin lebih suka dengan tempat yang sepi dan jauh dari keramaian seperti benteng keluarga He'e yang sering dikunjungi jago-jago dari pelbagai perguruan, maka dia pun memutuskan untuk pindah ke sana Biar begitu di pesanggerahan lucu sampun ada kalanya diselenggarakan pesta perjamuan, seperti hari ini, He'e Beng Chu telah mengundang Hu Beng Chu Ching Im To Tiang Siang Hon Hui dan Hang Chi Ching untuk mengunjungi pesanggerahannya Hal ini dikarenakan pada waktu itu persis jatuh hari libur, sedang ketiga orang Chiang Bun Jin itu pun kebetulan sedang bertamu di benteng keluarga He'e, karenanya He'e Beng Chu mengundang mereka untuk melewatkan hari libur bersama di Bukit Lucusan Seandainya bukan tamu agung atau sahabat karib, He'e Beng Chu tak berakal mengundang mereka untuk berkunjung ke Lucusan Kehadiran tiga orang Chiang Bun Jin di pesanggerahan Lucusan tentu saja merupakan kejadian besar Ketiga orang tamu agungnya dijamu dalam tengah pagoda air letaknya berada di tengah kolam yang luasnya mencapai setengah li Bangunan itu terdiri dari lima tingkat dengan dinding yang terbuka lebar, pemandangan alam sekitarnya amat permai Bila angin menghembus lewat, bau teratai menyebar kemana-mana kesemuanya ini mendatangkan rasa nyaman bagi siapa saja Hari ini, dapur pesanggerahan keluarga He'e kelihatan sibuk sekali untuk menyediakan hidangan yang paling lezat untuk menjamu tamu-tamunya Malamnya perjamuan diselenggarakan di atas pagoda air, cuan rumah He'e Im Hang suami-istri mendampingi tamunya dengan santai Perjamuan itu berlangsung amat meriah dan penuh kegembiraan Rupanya pagoda itu berada di tengah sebuah kolam yang luas sekali, sebuah tanggul panjang merupakan satu-satunya jalan pergi utama Bila tidak melewati tempat tersebut kendatipun seseorang memiliki ilmu meringankan badan yang paling sempurna pun Jangan harap bisa mencapai pagoda air itu secara mudah Sedang di sepanjang tanggul tampak menyinari tempat itu terang-benderang bagaikan di siang hari saja Bila ada orang berjalan melewati tempat tersebut, maka dari kejauhan sudah akan terlihat dengan jelas Ketika perjamuan telah bubar, He'e Im Hang mendampingi istrinya dan diiringi seorang dayang berbaju hijau yang membawa lampu lentera dan berjalan di depan Melewati tanggul menuju ke sebuah bangunan berloteng yang berada di balik kebun bunga Bangunan berloteng itu terletak di sebelah barat kolam teratai dan berdiri persis saling berhadapan dengan pagoda air tersebut Selesih di antara kedua bangunan itu mencapai setengah li lebih, sehingga tidak jelas bila dihadapan dari bangunan yang lain He'e Im Hang dengan mendampingi istrinya naik ke atas bangunan loteng yang megah itu Ternyata tempat tersebut merupakan sebuah kamar tidur, di bawah sinar lentera yang lembut, pelan-pelan mereka menempati kursi utama Seorang dayang berbaju hijau segera muncul menghidangkan dua cawan air teh wangi Mendadak terdengar He'e Im Hang berkata Kini Xiang Hon Hui dan Cicing telah datang menghantarkan diri, sedangkan semua jago yang turut menghadiri pertemuan puncak di Bukit Hang San pun telah berkumpul semua di sini Ciu Niyo, aku benar-benar tak habis mengerti, bukankah Soh Chong Kampun merupakan utusanmu? Mengapa kalian tidak meracuni saja semua orang itu dengan bubuk penghilang tenaga kemudian langsung mengangkutnya kemari sebaliknya Setelah pertemuan itu selesai, kau membiarkan mereka pergi meninggalkan tempat itu, tapi kemudian dengan bersusah payah kau membekuknya kembali Sebetulnya apa rencanamu selanjutnya? Saya rasa setiap pembaca tentu ingin mengetahui soal ini bukan? Padahal setiap peserta pertemuan puncak di Bukit Hang San telah mereka robohkan, tapi waktu itu racun yang bersarang di tubuh mereka justru dipunahkan kembali Namun setelah meninggalkan bukit, justru mereka dihadang dan dibekuk kembali Sim Hujin segera tertawa dingin, lalu katanya Bubuk penghilang sukma hanya akan berkasiat bila dipergunakan tanpa mencari sebab daya kerja obat itu sangat lemah Kecuali obat pemunah kita pil Ching Sin Wan dari Hoasan Pei maupun Tun Yang Cheng Hisan dari Butong Pei bisa juga dipakai untuk memunahkan daya pengaruh racun tersebut Asal mereka tahu kalau racun kita gunakan adalah bubuk penghilang sukma niscaya mereka akan mampu menyadarkan mereka kembali Seperti misalnya Bang Huan Cheng Tong Bun Huan dan Huan Chu Im bertiga bukankah kau telah meracuni mereka dengan bubuk penghilang sukma? Tapi kenyataannya bukankah mereka semua telah sadar kembali seperti sediakala? Eh em em benar juga perkataan ini sambil mengelus jenggotnya yang panjang Hei Im Hang menganggup berulang kali Nah Chiu Nyo apa rencanamu selanjutnya? Kau cukup menjabat kedudukanmu sebagai Beng Chu, sedangkan masalah orang-orang tersebut serahkan saja kepada aku Baik-baik, aku tak akan mengurus, tapi aku harus bertanya kepadamu Hujin membutuhkan berapa waktu sebelum membebaskan mereka kembali? Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Mungkin aku butuh waktu selama tujuh hari sahut Sim Hujin setelah menghitung sebentar Karena saat itulah yang membutuhkan untuk menyelesaikan soal obat-obatan dari tindakan berikut Pokoknya tujuh hari kemudian aku pasti akan mempersilahkan mereka untuk meneruskan kembali perjalanannya Kalau begitu aku harus merepotkan Hujin Ujar Hei Im Hang kemudian sembari menjura HMM coba lihat tampangmu yang begitu sok seru Sim Hujin sambil mencibirkan bibirnya Tapi jangan lupa, sekalipun kau telah menjadi seorang bulim Beng Chu tapi masih tetap harus menuruti semua perintahku Baik-baik padahal hamba memang seorang pembantu setia di bawah pimpinan Hujin Jawab Hei Im Hang cepat-cepat Bila didengar dari pembicaraan tersebut seharusnya ucapan itu tidak mirip dengan kata-kata gurawan sepasang suami istri Sim Hujin kembali mendengus dingin HMM asalkah sudah tahu saja itu cukup Mendadak Hei Im Hang berseru tertahan lalu tanyanya lagi Apakah Hujin telah membekuk pula Huan Chu Im HMM? Sim Hujin mengiakan lalu sambil mengangkat Kepalanya ia bertanya apakah kau mempunyai sesuatu Usul Hei Im Hang segera mengangguk Yeaa, aku bermaksud akan membawanya pulang Entah bagaimana menurut pendapat Hujin? Oh, apakah kau ingin menerimanya sebagai menantumu? Pelan-pelan Hei Im Hang menundukkan kepalanya rendah-rendah Dengan penuh penderitaan ia berkata Dia adalah putra seorang sahabat karibku Dulu aku telah berbuat salah sehingga malu terhadap adik angkatku itu Maka saat inipun aku tak boleh melakukan perbuatan yang bersalah lagi terhadap adik angkat dan keponakanku ini Hitung-hitung dia masih belum kehilangan perasaannya sebagai seorang manusia Sim Hujin segera Kau seharusnya mengerti Huan Chu Im tidak bakal menuruti perkataanmu itu Aku mengerti Hei Im Hang mengangguk Di dalam tubuhnya memang mengalir cairan darah ayahnya yang beratak keras kepala Tentu saja dia tak berakal tunduk dengan kemauanku Aku, Aai, semenjak dia masih kecil dulu Aku sudah suka dengannya Bila aku ingin membunuhnya Ketika dia masih berumur 3 dulu Aku telah turun tangan menghabisi nyawanya Aoi, rupanya kau takut kalau aku berbuat sesuatu yang tidak menguntungkan baginya Maka kau hendak mengajaknya kembali ke benteng keluarga Hei Aai, Hujin bukankah pertanyaanmu ini sama baiknya dengan sudah tahu tapi bertanya lagi? Kemudian sambil tertawa paksa, Hei Im Hang berkata lebih jauh Terus terang saja kuakui Sesungguhnya aku memang takut Hujin sampai salah tangan dan melukainya Kedua di masa lampau aku sudah melakukan perbuatan yang amat bersalah terhadap ayahnya selama 10 tahun terakhir ini Masalah tersebut selalu mengganjal di dalam hatiku dan membuat aku tak pernah merasa tenang Oleh sebab itu aku bermaksud akan menjodohkan anak Chai Atau nama kecil dari Hei E. Giyok yang kepadanya Sim Hujin segera tertawa Bukan dalam soal ini aku telah menerangkan kepadamu Giyok yang memang telah cukup dewasa Bila Awan Chuin bisa dijodohkan kepadanya Hal ini memang paling tepat Hahaha Kalau begitu Hujin telah setuju seru Hei Im Hang sambil tertawa tergelak penuh rasa gembira Tiba-tiba paras muka Sim Hujin berubah menjadi amat serius Katanya dengan bersungguh-sungguh Tapi kau jangan lupa Aku memberikan persetujuan karena mengingat tindakan ini memang menguntungkan perkumpulan kita Cuma setelah perkawinan nanti Huan Chu Im harus bisa berupaya untuk memaksa Giyok yang menuruti perintahku Perkumpulan apakah yang sedang mereka perjuangkan? Suatu pertanyaan yang mengandung teka teki besar dengan cepat Hei Im Hang menjawab Hujin tak usah khawatir Dalam hal ini aku pasti akan memberi pengarahan kepadanya secara pelan-pelan Baiklah ucap Sim Hujin kemudian sambil mengangguk Bila kau tak mampu memberi pengarahan lagi kepadanya Lebih baik segera kau hantar dia kembali kemari Hujin dia dikurung di mana tanya Hei Im Hang kemudian Dengan cepat Sim Hujin bertepuk tangan dua kali Seorang Dayang berbaju hijau Segera munculkan diri dengan langkah tergesa-gesa Setelah memberi hormat katanya Apakah Hujin ada sesuatu perintah? Ajaklah Po Chu menuju ke kamar bawah tanah nomor tiga Dayang berbaju hijau itu segera menghiakan Lalu sambil balikan badan ujarnya Po Chu Harap mengikuti budak Padahal Hei Im Hang adalah pemilik pesanggerahan di Bukit Lucusan Tapi dalam kenyataannya dia tidak tahu di manakah letak kamar tahanan nomor tiga Dari sini dapatlah disimpulkan bahwa kekuasaan yang sebenarnya bukanlah terletak di tangan orang tua ini Begitulah dengan mengikuti di belakang Dayang berbaju hijau itu Berlalulah Hei Im Hang dari situ Huan Chu Im tidak mengetahui berada di manakah dia sekarang Dia hanya merasa dirinya disekap dalam sebuah bangunan rumah kecil yang gelap gulita Walaupun ruangan itu sangat gelap Namun di tepi dinding masih terdapat sebuah lampu minyak yang bersinar redup dari benda tersebut Ia pun bisa menarik kesimpulan bahwa ia sudah terjatuh ke tangan musuh dan kini menjadi tawanan Untung saja perlakukan musuh terhadapnya cukup baik Tangan dan kakinya sama sekali tidak dibelenggu Dia pun tak pernah merasakan siksaan akibat dilecuti dengan cambuk Apa yang dideritanya sekarang tak lebih hanya terkurung di dalam sebuah ruangan kecil yang gelap dan pengap Karena peredaran udara yang tidak sempurna Tentu saja pihak musuh tak akan mengurung di tempat itu tanpa melakukan sesuatu pencegahan Sebab mereka telah melakukan suatu tindakan pencegahan di atas tubuh Huan Chu Im Tindak pencegahan itu sama sekali tidak menimbulkan penderitaan juga tidak menimbulkan perasaan apa-apa Sebab yang menjadi pangkal utama dari tindak pencegahan itu hanyalah hawa murni yang tak dapat beredar secara lancar Ini berarti dia tak sanggup mengerahkan tenaga dalamnya lagi Walaupun pemuda itu dapat bergerak secara bebas di dalam ruangan itu tak ubahnya seperti manusia normal lainnya Tapi kepandaian silat yang dimilikinya sama sekali tidak berfungsi lagi Dia telah menjadi seorang manusia biasa yang sama sekali tak berdaya untuk memotong seekor ayam pun Huan Chu Im duduk terpekur di tepi pembaringan Ia sudah tak teringat lagi sudah berapa hari dirinya terkurung di tempat tersebut Tapi yang jelas pertemuan puncak di bukit Hang San pasti telah berlangsung Selama ini dia tak mampu memegang hatinya Ia merasa bersalah dan malu kepada orang tua Ye U yang telah mewariskan ilmu Heng Lu Ing kepadanya Dia tak tahu kalau orang tua yang mengaku bernama Ye U Long itu adalah pengemis sakti berwajah tertawa Ye U Sebab orang-orang tua Ye U telah berpesan kepadanya agar tiba di bukit Hang San sebelum pertemuan puncak itu diselenggarakan Tentu saja dia pun tidak tahu kalau pengemis sakti berwajah tertawa telah menduga semula berhubung situasi pada pertemuan puncak di bukit Hang San telah terjadi perubahan besar Ia pun merasa malu dan menyesal terhadap Hui San Tai Su Karena mereka telah berjanji akan bertemu di bukit Hang San Tapi kenyataannya dia tak dapat hadir tepat pada waktunya Tapi yang paling mengkhawatirkan hatinya adalah keselamatan Yap Ling Nona itu lenyap tanpa bekas Mungkinkah sudah ditangkap kembali ke lucusan? Umat persilatan memang serius setiap persoalan yang terjadi oleh anak buahnya Apalagi pihak lucusan menyimpan sesuatu rahasia yang maha besar Andai kata Yap Ling sampai tertangkap sudah pasti jiwanya tak bisa dipertahankan lagi Tiba-tiba terdengar suara kunci dibuka orang dari depan pintu penjara Disusul kemudian tampak sebuah pintu kayu terbentang lebar dan tampaklah sesosok batang tubuh yang tinggi besar melangkah masuk ke dalam ruangan Cuim, keponakanku Ternyata yang masuk ke dalam ruangan adalah Hei In Hang Begitu melihat Huan Cuim berada di situ Dia segera menyerobot masuk ke dalam dan menggenggam tangannya rat-rat lalu dengan ada suara penuh gejolak emosi dia berseru lagi Nak kau tentu menderita selama ini Walaupun sikapnya di hari-hari biasa terhadap orang lain sangat dingin, kaku, tanpa perasaan dan bersifat memimpin Tapi terhadap Huan Cuim justru amat kasih dan lemah lembut Buktinya dari dua patah kata-kata yang diutarakannya barusan Jelas terlihat bahwa perkataan itu diliputi oleh perasaan kasih dan perhatian yang amat besar terhadap pemuda tersebut Dan hal ini sudah jelas tak dapat dipalsukan Huan Cuim sendiri pun merasa amat terharu setelah menyaksikan sikap empek Hei-enya begitu bersungguh-sungguh dan penuh rasa sayang kepadanya Ia balas memeluk tubuh Hei In Hang sambil serunya empek Hei-enya Walaupun ia telah menginjak dewasa, namun bagaikan masih seorang bocah cilik saja Untuk beberapa saat lamanya tak mampu mengucapkan sepatah katapun Hei-enya In Hang sendiri pun tidak memberi kesempatan kepadanya untuk banyak berbicara Sambil menarik tangannya ia berseru Keponakanku, ayuh keluar dari sini, aku masih mempunyai banyak persoalan yang hendak dibicarakan denganmu Seorang dayang berbaju hijau yang membawa lentera segera berjalan lebih dulu di depan sebagai penunjuk jalan Huan Cuim digandeng oleh Hei-en Hang keluar dari rumah kecil itu Sekarang pemuda itu baru tahu kalau tempat tersebut merupakan sebuah ruangan bawah tanah Sebab belum sampai berapa langkah, mereka telah menaiki undak-undakan batu menuju ke atas Sementara itu dayang berbaju hijau tadi telah mencapai tingkatan yang paling atas Hei-en Hang menarik tangan Huan Cuim berjalan menaiki undak-undakan batu itu Keluar dari bawah tanah terbentanglah sebuah halaman gedung yang amat megah dan menereng Seorang muda berbaju rapi telah menantikan kedatangan mereka di muka pintu Begitu melihat kedatangan Hei-en Hang dia segera memberi hormat seraya berseru Budak menjumpai pocu Hei-en Hang melangkah masuk ke dalam ruangan, katanya kemudian sambil tersenyum Tempat ini adalah ruang sitirahatku pergilah membersihkan badan lebih dulu sambil bertukar pakaian Akanku nantikan kedatanganmu di kamar bakar Selesai berkata ia segera melangkah masuk ke dalam ruangan lebih dulu Setelah menghantar kepergian pocunya si nona berbaju hijau yang bernama Cui-Cui itu segera berkata kepada Huan Cuim sambil tertawa Huan Kong Cu silahkan duduk sebentar, Buda akan mempersiapkan air hangat bagaimu Gadis itu baru berusia 7-18 tahunan bertubuh ramping tapi montok Suaranya merdu dan lembut sehingga kedengaran amat menarik hati Selesai mengucapkan perkataan itu, dia segera beranjak pergi dari situ Huan Cuim tidak sungkan-sungkan lagi, ia segera duduk di sebelah kursi yang telah tersedia Oleh karena Hei-en Hang telah berkata bahwa ruang tersebut merupakan ruangannya untuk beristirahat, maka pemuda itu memperhatikan seluruh ruangan dengan seksama Ia saksikan semua perabot dalam ruangan diatur dengan rapi dan indah Di depan pelataran rumah tersebut segerombolan pohon pendek yang digunting sangat rapi Pada rak bunga tampak aneka warna bunga tumbuh dengan indahnya, bau harum yang semerba memancar kemana-mana Sesungguhnya perabot dalam ruangan itu amat sederhana, selain beberapa lembar bangku dan meja kecil Hanya terdapat dua buah rak yang berisikan jambangan antik, benda-benda antik lainnya serta aneka macam bebungaan yang indah Tapi justru dibalik kesederhanaan tersebut semakin memancarkan suasana hening dan tenang yang mengesankan Sementara itu Cui-Cui telah muncul kembali dari balik ruangan, sambil memberi hormat ia segera berkata Air panas telah tersedia, silahkan Kongcu membersihkan badan Huan Cui segera bangkit berdiri, katanya sambil tersenyum, harap nona sudi membawa jalan Cui-Cui segera membalikan badan dan berjalan meninggalkan ruangan itu sambil berjalan serunya Budak bernama Cui-Cui silahkan Huan Kongcu memanggilku sebagai Cui-Cui Nona Cui-Cui apakah kau termasuk salah satu di antara dua belas tusuk kode emas Cui-Cui segera menutupi mulutnya sambil tertawa cekikikan Budak hanya ditugaskan untuk menjadi pelayan di tempat ini bagaimana mungkin bisa termasuk satu di antara dua belas tusuk kode emas Lalu dimanakah kedua belas tusuk kode emas itu Budak tidak tahu sahup Cui-Cui sambil menundukan Kepalanya rendah-rendah Tentu saja dia bukannya tidak tahu melainkan Enggan untuk mengutarakannya keluar Huan Cui-Cui tahu kalau udah yang itu Enggan menjawab karenanya dia pun tidak bertanya lebih jauh Setelah melewati beranda tibalah mereka di pintu kamar mandi Cui-Cui segera membuka pintu sambil mempersilahkan Huan Cui masuk ke dalam Menyusul kemudian ia turut masuk ke dalam dan menutup rapi pintu ruangan katanya dengan lembut Mari, biar Budak yang melepaskan pakaian Kongcu Sambil berkata ia segera membantu Huan Cui untuk melepaskan pakaian yang dikenakan Biar ku lakukan sendiri seru Huan Cui segera Ketika secara tiba-tiba ia saksikan Cui-Cui telah menutup pintu kamar rapat-rapat dengan cepat katanya lagi Kalau kau tidak keluar dari sini, bagaimana mungkin aku dapat melepaskan pakaian? Dengan wajah bersemu merah Cui-Cui segera menjawab dengan suara lirih Budak memang ditugaskan untuk melayani Kongcu membersihkan badan Huan Cui semakin gelisah dengan wajah bersemu merah cepat serunya Tidak tak boleh begitu aku rasa tak usah melayaniku Cui-Cui tersenyum manis Apakah Kongcu tidak menginginkan Budak menggosokkan punggungmu? Tidak usah lebih baik kau keluar dari sini secepatnya Kongcu mengapakah mukamu jadi merah karena gelisah? Goda Cui-Cui sambil menutup mulutnya kembali seraya tertawa Cekikikan! Baiklah biar Budak mengundurkan diri dari sini Setelah memberi hormat dia segera membuka pintu dan mengundurkan diri dari ruangan tersebut Setelah menutup rapat pintu kamar mandi Huan Cui melepaskan pakaian dan membersihkan badan selesai itu dia muncul kembali di depan pintu Tampak Cui-Cui telah menanti di luar pintu Begitu melihat pemuda tersebut munculkan diri Ia segera memberi hormat seraya berkata Harap Kongcu mengikuti Budak untuk berganti pakaian di dalam kamar Selesai berbicara, ia berjalan lebih dulu di muka membawa Huan Cui menuju ke sebuah kamar yang indah Kemudian sambil mengeluarkan setumpuk pakaian Katanya silahkan Kongcu tukar pakaian Huan Cui menjumpai pakaian yang diserahkan kepadanya terdiri dari pakaian dalam sampai pakaian luar dan kas kaki secara komplit Lagi pula semuanya masih baru Karena itu segera ujarnya Harap Nona keluar sebentar, biar aku tukar pakaian sendiri Cui-Cui manggut-manggut dan segera mengundurkan diri dari ruangan tersebut Dengan cepat Huan Cui berganti pakaian, ternyata potongannya sangat serasi dengan tubuhnya, malah sampai kas kaki pun seperti kepunyaan sendiri pada saat itulah Cui-Cui muncul kembali dan berkata sambil tersenyum Huan Kongcu benar-benar sangat gagah dan tampan, apalagi setelah mengenakan pakaian baru, kau nampak lebih manawan hati A-A-A-Nona pandai berbicara Huan Cui-In tersenyum Cui-Cui segera maju ke depan dan menarik tangan Huan Cui-In untuk diajak menuju ke depan cermin lalu katanya Silahkan duduk Kongcu, biar budak menyisirkan rambutmu Huan Cui-In menurut dan segera duduk Cui-Cui pun membuka pengikat rambutnya serta menyisir secara lembut Sambil bekerja bisiknya kemudian Bila Pocu membicarakan soal apa saja kepadamu dan meminta kau untuk berbuat sesuatu, kabulkan saja tanpa membantah mengerti Huan Cui-In tertegur dan segera mengangkat kepalanya menengok wajah Cui-Cui yang berdiri di belakangnya lewat cermin, kemudian serunya tertahan Apakah Nona sedang berusaha untuk meluluhkan hatiku? Cui-Cui segera menggelengkan kepalanya berulang kali, sambil menundukkan kepalanya rendah-rendah, ia berbisik di telinga Huan Cui-In Bila Kongcu ingin meninggalkan tempat ini dalam keadaan selamat, turutilah semua keinginan Pocu tanpa membantah Walaupun dia sedang berbicara dengan Huan Cui-In, tapi oleh karena kepalanya ditundukan rendah, maka orang lain tidak akan tahu kalau dia sedang berbisik di sisi telinga si anak muda tersebut Melihat kelihayaan Nona itu untuk menutup diri, satu ingatan segera melintas di dalam benak Huan Cui-In, segera tanyanya Nona adalah Cui-Cui tertawa, sebelum pemuda itu menyelesalkan perkataannya dia menukas Budak diutus kemari khusus untuk melayani Pocu Sementara pembicaraan berlangsung, dia telah selesai menyisirkan rambut Huan Cui-In, katanya lagi lembut, nah sudah selesai Terima kasih banyak Nona kata Huan Cui-In sambil bangkit berdiri dan tersenyum Tak usah berterima kasih lagi, kata Cui-Cui Pocu sudah lama menunggu, silahkan Kongcu segera menemuinya Dengan berjalan di depan dia mengajak Huan Cui-In menelusuri beranda menuju ke dalam sebuah kamar baka yang luas antik dan sangat indah Waktu itu Hie-E Im Hang sedang duduk bersandar di sebuah kursi malas yang terbuat dari bambu Ketika melihat kemunculan Huan Cui-In dia segera mengawasinya lalu sambil manggut-manggut dan tersenyum katanya Cui-In kau telah selesai membersihkan badan? Kemarilah dan duduk di sini Terima kasih telah menonton